Oke, jadi di bagian terakhir ini Anda akan membuat menu roll over dan menyesuaikan layout halaman Nah, seperti yang Anda lihat pada Photoshop itu layoutnya sudah kehabisan tempat sepertinya ya Dan juga nanti kita mau cek kalau misalnya pakai teks yang panjang masih bagus atau tidak kelihatannya situs ini nanti Nah, untuk itu kita harus perbesar canvasnya Jadi dalam Photoshop Anda klik menu image, di situ ada pilihan canvas size Anda atur agar nilai heightnya 900 piksel dan pilih anchor itu di atas Jadi nanti bagian yang akan diperbesar itu adalah bagian yang bawah, bagian bawah dari canvas Jadi nanti diperbesar dari atas ke bawah Nah, untuk canvas extension color Kita pilih foreground ya Karena foregroundnya warnanya putih Sementara kalau background itu kebetulan warnanya sedang abu-abu ya Supaya lebih jelas saya tampilkan dulu Di sini semua partnya Jadi menggunakan warna foreground adalah warna ini Warna background adalah warna ini Oke Jadi klik kembali menu image Canvas size Anda atur nilai tingginya 900 piksel dan anchernya di atas tengah ya Ini foreground, lalu klik ok Anda bisa zoom out sedikit supaya lebih jelas ya Nah, seperti yang Anda lihat di sini Itu gambar garis-garis diagonalnya menghilang sampai di sini Karena tadinya gambar ini cuma setinggi ini ya Jadi supaya gambar pola ini berulang kembali Itu Anda klik dulu layer pola Lalu isi dengan warna Warna apa saja ya Contohnya adalah warna putih Jadi kita tekan saja ALT del Nanti dia akan dibuat memenuhi canvas ya Kemudian tampilkan dulu garis pandu Kita sambung warna putih pada layer kotak Menggunakan perek tanggulan marquee tool dan snap Diaktifkan Kita sambung lagi warna putihnya Isi dengan warna putih ya Silangkan seleksi Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi Sebelum ya Kita akan melihat kira-kira kalau dia dibuat layout yang panjang Apakah tetap terlihat bagus ya Terus selain itu juga nanti akan ada menu rollover Jadi text-nya berguna juga untuk mengukur sebesar apa nanti text rollovernya Kita akan buat text Menggunakan horizontal type tool Pilih jenis font verdana Dengan size-nya mungkin sekitar 9 Oke, kalau sudah selesai Warnanya hitam Kemudian kita buat paragraf Nah, Anda mau tuliskan apa saja boleh di sini Tapi kalau cuma mau sekedar mengisi paragraf Itu Anda bisa gunakan file Text yang sudah disisipkan dalam folder Bab 2 Itu ada namanya larem ipsum Anda bisa ambil saja text-nya di situ Ini memang text yang biasa digunakan untuk Mengisi paragraf Untuk mengetes paragraf ya Jadi Anda bisa gunakan text tersebut Oke, kalau sudah selesai Ini kita normalkan dulu Auto Oke, ya tetap terlihat Bagus Mungkin lebih baik kalau kita pakai Rata kiri kanan Oke, sudah terlihat keren ya Jadi kira-kira situsnya akan kelihatan seperti ini nanti Dan ada menu rollover di sini Ini cuma sebagai Apa istilahnya itu Simulasi aja Nah, kita akan buat menu rollover Pertama pada bagian bawah sini Oke, di atas layer sidebar Anda buat layer baru Beri nama Rollover Semunyikan dulu garis pandu Kemudian Anda gunakan Wah, salah nih Gunakanlah rectangle market tool Untuk membuat seleksi Oke Nah, isi seleksi ini dengan warna hitam Kebetulan di sini sudah dipilih warna hitam Jadi ALT Dell saja langsung Hilangkan seleksi Nah, kita akan buat menu rollovernya Berupa text Gunakan font yang sama seperti sebelumnya Itu font balcony angels Dengan ukuran 18 poin Rasanya cukup ya Dan warnanya putih Jadi silakan Anda ketikan Menunya adalah Home Contact Dan About Oh, ini kurang Oke, posisikan text tersebut Buat garis pandu lagi Di sini Di sini juga boleh Dan juga di sini Oke Nah, kalau sudah selesai Kita slice gambar ini Di sini Seperti biasa Kalau sudah Klik menu file Save for web Pilih Ketiga slide tersebut Presidenya tetap Give 32 editor Klik save Beri nama Footer Normal Foto normal Setting Slice Slice Slice-nya adalah Selected slice Dan save as type-nya adalah image only Kalau sudah Klik save Masih pada layer text yang sama Aktifkan lagi Horizontal type tool Dan Anda ganti Warna text-nya menjadi Merah Oke Lalu klik menu file Save for web Kembali Pilih lagi Ketiga slice tadi Lalu klik save Kali ini Kita kasih nama footer Hover Klik save Selesai Nah sekarang Beralih ke Dreamweaver Kita akan coba Membuat Menu rollovernya Anda klik gambar Sidebar Lalu gunakan Anak panah kanan Ke bawah Eh anak panah kanan Jadi kursornya berada Di sebelah kanan Dan Kita masukkan langsung Rollover image Untuk image name Anda bisa kasih nama Atau bisa juga Langsung saja Kita beri Gambar footer Normal Dan ini footer hover Ya untuk alternate text Bisa ke Bisa Anda ketulis ya Kembali ke halaman utama Misalnya Dan when Click it go to RL Index Klik OK Nah disini masalahnya ya Gambar Menu rollovernya Itu dibuat rata kanan Sementara kita maunya Rata di sebelah kiri Jadi Kita kembali ke sidebar Itu Anda edit kembali Style-nya Pilih Kategori block Gunakan text align Left Klik apply Oke Dia sekarang Berada di sebelah kanan Eh sebelah kiri Ya Lanjutkan untuk membuat Menu rollover lainnya Klik 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 oke coba kita simpan lalu tampilkan di dalam browser rollovernya berhasil tapi ini masih belum pas saya pikir jadi anda perlu untuk membuat kembali latar belakang untuk sidebar ini kenapa tidak menggunakan warna saja langsung kalau anda pakai warna hasilnya akan seperti ini coba saya edit style sidebar dan untuk backgroundnya saya pakai hitam apply simpan dan lihat pada browser nah ya dia jadi tidak pas karena di sebelah sini kan kita juga ada ambil gambar scanline gambar diagonal jadi dia tidak sempurna dan disini juga melewati batas dari sidebar untuk mengakalinya kita buat latar belakang dengan mengambil pola dari sini sampai ke sini dia akan pas nanti kita praktekan aktifkan kembali slice tool dengan snap aktif anda buat slice dari sini sampai ke sini sampai ke sini sampai ke sini waduh ini ada sedikit kesalahan ya seharusnya rollovernya itu tidak melewati batas ini oke kita kembali ke slice tool dan anda buat slice seperti ini seperti ini oh lagi-lagi kesalahan ya ini mulai dari sini ini mulai dari sini sampai ke putih bagian yang putih oke klik menu file save for webcode lagi klik slice yang barusan anda buat pilihannya give ya karena kan warna-warna yang biasa datar klik save anda beri nama bg sidebar oke setting yang sama klik save kembali ke dreamweaver anda edit style sidebar backgroundnya anda diadakan dan pilih background image bg sidebar oke apply oke oke kembali dan coba kita lihat di browser simpan refresh nah ya jadi seperti inilah yang hasilnya nanti disini kalau anda perhatikan agak sedikit berbayang tapi orang tidak akan perhatikan itu oke satu lagi yaitu menroll over yang disini tapi sebelumnya kita akan buat teks tambahan ya yaitu teks footer seperti yang sudah dicontohkan tadi ya teks base view dan teks copyright yang akan kita tuliskan di bawah sini oke posisikan kursor disini ya lalu tekan shift enter kursor akan berpindah ke bawah mulailah mengetikan teks base view 1024 x 768 pixel lalu shift enter lagi copyright 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 2007 lazy lion oke ya teksnya tidak kelihatan untuk itu kita perlu menyesuaikan tampilan teksnya kita akan pakai saja style baru pilih kelas footer pilih sektor type kelas dan beri nama kelasnya footer oke pilih jenis font verdana ariel helvetica dan size nya 9 pixel untuk warnanya anda bisa gunakan warna kuning yang terang ya klik apply buka kategori box hilangkan checklist same for all pada bagian padding dan atur nilai left nya 50 pixel kalau sudah anda klik apply dan ok kita akan gunakan style ini pada teks base view dan teks copyright ya anda pilih dari panel properties style footer oke kita simpan dan refresh coba ya anda sudah dapatkan teksnya ya yang atas itu benar tapi yang bawah kenapa masih disini ini karena dreamweaver tidak menuliskannya dengan benar ya kita perlu sedikit penyelesaian lagi coba anda buka tab kode ya bagian kode dari html anda akan melihat bahwa teks base view dan copyright itu berada dalam satu tag span ini yang sebenarnya membuat dia tidak benar tampilannya jadi kita akan buat supaya setiap teks ini berada dalam spannya masing-masing jadi ini gampang tinggal kita copy copy saja spannya lalu paste ke sini jadi ini dalam satu span class footer dan ini juga kita copy sehingga teks copyright juga berada dalam satu span jadi ada dua span di sini nah lihat simpan dan kita refresh lagi ya anda sudah dapat ya kalau rasanya kurang sedikit ke kanan dan kurang lebar ya ini kita akan perbaiki style footer nya itu pada bagian box bisa anda tambahkan misalnya kurang ya itu 55 misalnya simpan lagi dan kalau ukuran sidebar nya kurang lebar kurang tinggi maksudnya edit style sidebar dan atur nilai height nya ya menjadi 6 10 misalnya apply oke simpan lagi klik refresh ya pada firefox firefox juga kelihatannya bagus oke nah sekarang tinggal untuk membuat menu sidebar yang ada di sini nah untuk membuat menu rollover yang ada di sini itu anda kembali ke photoshop dulu lalu buatlah garis pandu vertikal pada titik 500 pixel jadi di sini batasnya kalau anda mau tambahkan batas kiri juga boleh ya terserah dimana misalnya di sini atau di titik 350 di sini aja nah kalau sudah selesai lalu buat sebuah layer baru anda beri nama bullet dan pastikan layer ini berada pada urutan teratas dari susunan layer oke jadi dia berada di urutan teratas aktifkan custom shape tool pilih kembali gambar footprint ini anda juga gunakan warna 40% grey dan silahkan buat jejak kaki kucing tidak usah terlalu besar tapi kira-kira aja supaya dia pas bisa sedikit dimiringkan untuk sedikit menambah daya tarik ukurannya juga bisa anda kecilkan lagi aktifkan horizontal type tool gunakan 60% grey sebagai warnanya gunakan font yang sama balcony angels tapi ukurannya kita pakai saja 30 point lalu mulailah mengetikan menunya yang pertama itu menu rship nah kemudian dari dua buah layer ini anda gandakan untuk membuat menu-menu yang lainnya obstacles j лет lalu bisa mengikuti cara saya shift klik untuk memilih lebih dari satu layer sekaligus dan contoh ini dua layer, kemudian drag ke layer baru, dia akan digandakan tapi kalau anda pakai Photoshop versi sebelumnya misalnya Photoshop 7 atau Photoshop CS itu ya harus ulang kembali membuat jejak kaki kucing dan teks, atau anda bisa gandakan satu persatu ya, Ctrl J pada layer yang mana yang ingin digandakan dan seperti biasa kalau sudah selesai, kita potong gambar ini jadi kita potong satu persatu mulai dari archive, kemudian galeri foto lanjut ke gadget terakhir adalah buku tamu oke, kalau sudah klik menu file save for web lagi seleksi keempat menu tersebut ya pada preset tetap pilih give 32 editor dan save lagi beri nama file menu normal save lalu anda ganti warna teks ya bisa satu persatu atau kalau pakai Photoshop CS itu bisa sekaligus empat-empatnya diganti oh ini gak bisa ya harus Ctrl U satu persatu saturation 100 dan hue 30 tandai dulu checklist colorize kemudian atur nilai saturation 100 dan hue 30 lanjutkan untuk yang lain colorize 130 ini juga sama colorize 30 kontrol U ya oke kalau sudah klik menu file save for web lagi seleksi lagi lalu save ya kali ini kasih nama menu hover save oke berpindah ke dreamweaver nah kita akan memasukkan menu rollover itu pada div tag live jadi kita perlu menyesuaikan tampilan dari div tag live anda buat style baru pilih advance dan beri nama selectornya live pada bagian positioning anda pilih type atau tipe nya itu relatif dan untuk lebar nya sendiri selebar tombol ya kita kasih perkiraan aja sekitar 150 pixel dan tingginya mungkin sekitar 200 pixel mungkin untuk top dia relatif terhadap tinggi daripada div tag kita kasih aja 100 pixel dan untuk live mungkin sekitar 10 pixel klik apply lalu ok nah kita akan coba masukkan menu rollover posisikan cursor di awal text content for id live goes here lalu masukkan rollover itu yang pertama menu dulu menu normal menu menu hover nah disini kita ternyata kurang lebar gambar menu rollover nya itu sekitar 160 pixel sedangkan div tag tadi cuma 150 pixel jadi kita perbesar sedikit ini 160 pixel dan left nya ternyata terlalu ke kanan kita mundurkan sedikit kiri apply lalu simpan dan coba lihat di browser seperti yang anda lihat pada EA itu tampilannya benar sementara pada firefox dia oh sorry pada EA tampilannya kebalik sedangkan pada firefox tampilannya benar ke sebelah kiri supaya sama tampilannya semuanya ke kiri itu itu anda edit style style live buka kategori box dan pilih float live klik apply lalu ok lagi simpan dan coba kita lihat lagi pada browser di refresh dulu pada firefox dia tetap sama oke sepertinya memang harus diperbaiki lagi posisinya tadi saya kurangi live live-nya mungkin 10 bisa pas apply oke simpan lagi coba kita klik refresh ternyata masih kurang gini namanya desain ini coba-coba kalau ternyata masih kurang pas anda bisa tambahkan lagi ini live-nya jadi 15 jadi batas kirinya di dreamiever memang tampilannya agak aneh tidak sesuai dengan hasilnya tapi untuk ngetesnya makanya diperlukan browser masih kurang juga makanya saya bilang di dalam buku nilainya relatif jadi tidak berarti anda harus ikuti nilai yang sudah dituliskan tersebut anda bisa improve dengan nilai yang lebih besar atau yang lebih kecil oke ini kayaknya sudah pas kelihatan semua batas kirinya nah kita akan lanjutkan lagi membuat menu rollovernya sampai selesai menu normal kalau selamat menikmati nah sekarang tugas terakhir anda mengatur div id write buat style baru pilih shelter type advance define in this document only beri nama write kita akan mendefinisikan bagaimana div tag write ditampilkan pada kategori type pilih jenis font kemudian untuk ukuran pilih 10 dan warna anda bisa gunakan warna abu-abu atau warna hitam bagaimana kalau sedikit abu-abu klik apply ya masih kebaca ya jadi gak apa-apa lanjutkan lagi dengan membuka kategori box anda atur floatnya right jadi dia akan dibuat ke disebelah kanan dari dalam div tag hilangkan checklist same for all pada padding ya atur nilai top 10 right 15 bottom 50 dan left 15 klik apply oke buka kategori positioning atur type relative ya lalu widthnya anda atur 320 dan heightnya auto klik apply dan oke coba kita simpan dan lihat pada browser refresh kayaknya belum cocok ya perlu sedikit dilebarkan lagi mungkin jadi kalau oh sorry kalau div tag left itu 160 lebarnya maka div tag right oh iya ada satu kurangnya ya kita gak punya paragrafnya makanya dia gak keliatan silahkan anda buka file text yang sudah disiapkan tadi ya kita copy lagi dan masukkan isi paragrafnya di dalam dreamweaver nah seperti ini nah ada satu yang kelupaan seperti ini kita rupa mengatur bloknya supaya dia rata kiri kanan ya text align itu pilih justify lalu klik ok lagi simpan dan coba kita lihat di browser terlalu besar ya sedikit perubahan ukurannya edit style right lagi positioning after widthnya mungkin 300 sudah cukup apply ok simpan lagi dan refresh ya nah seperti inilah ya tapi rasanya kurang ini ya kurang apa ini kurang gambar kurang apa itu bisa anda tambahkan sama seperti pada bab 2 ya kita bisa menambahkan header gambar dengan border dan lain sebagainya itu bisa anda tambahkan disini mungkin saya mau sedikit lebih panjang ininya oh sorry ini save enter aja save enter kita buat kita copy lagi paragrafnya dan paste lagi dan di refresh nah bagaimana kalau kita ingin menambahkan latar belakang jejak kaki kucing seperti yang dicontohkan itu itu anda buat lagi pada photoshop jadi dari photoshop itu anda gunakan custom shape tool ya pilih shape nya animal oke lalu klik cat print ya fill pixel dan pilih warna 20% grey mungkin yang agak tidak terlalu keliatan ya kemudian anda buat pada layer baru ya gambarkan sebesar ini lalu anda tinggal gandakan saja layarnya ctrl j lalu agak sedikit naikkan mungkin gambar yang pertama perlu dimiringkan sedikit gambar yang kedua juga mungkin perlu sedikit dimiringkan anda bisa ctrl j lagi miringkan gambar lagi dan kecilkan lagi ukurannya dan ctrl j lagi miringkan lagi terkecil lagi bisa juga lalu anda cut anda gunakan slice tool untuk memotong gambar ini ya kira-kira seginilah ukurannya kalau sudah klik menu file save for web pastikan anda memilih slice yang baru anda buat pilih gif 32 diter dan simpan pada folder latihan bab 3 anda beri nama bg right pastikan slice nya selected slice klik save dan berada lagi ke dreamweaver kita berikan latar belakang untuk div tag right buka kategori background pilih browse dan cari bg right klik apply ya dia berulang sampai ke atas ini yang kita tidak mau pilih repeat no repeat dan untuk position nya anda pilih di center dan oh di bener ya di right dan ini pilih bottom ya horizontal position nya center dan vertical position nya bottom kalau anda lebih suka yang lain misalnya lebih suka dia ada di atas di sebelah kiri misalnya itu bisa anda atur dari sini klik apply lagi lalu oke jadi ini sesuai dengan pengaturan dia ada di tengah dan di bagian bawah dari div tag oke klik refresh ya seperti ini jadinya kalau anda merasa text nya terlalu samar ya seperti yang sudah-sudah anda edit lagi dan atur warnanya supaya lebih gelap klik apply oke simpan lagi dan refresh oke pada firefox juga sama nah rasanya sudah sampai disini ya sudah cukup anda bisa coba sendiri bagaimana mungkin perlu ditambahkan lagi gambar atau apa silakan bareksperimen dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang berarti oke terima kasih dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba